Halo teman YouTube, kembali lagi nih di channel aku, it's me, Esther Di video kali ini, sesuai dengan video yang sebelumnya aku masih bawa teman aku, wanita Jadi kali ini kita mau bahas hal yang berbeda daripada video sebelumnya, yuk kita mau membuat konten apa nih? Sebelumnya kan kita bahas tentang produk dari Indonesia yang disalah sangkakan jadi produk luar negeri, sekarang nih kita mau bahas tentang produk Malaysia yang orang salah sangka juga tuh produk dari luar negeri, pasti banyaknya juga, banyak, banyak juga nih guys, kita langsung saja ke videonya, oke guys yang pertama ada bonia, semua pernah tau kan bonia itu apa? Bag, mahal, kalian tau gak bonia itu dari mana? Dari Malaysia dong, pastinya dengan video ini kan, ya bonia ini ada terdiri dari bag kasut, wallet, seperti itu dan harganya memang maknyus, maknyus dan mantul dan mahal ya, ada deck bonia? Gak ada, bonita yang ada, oh bonita asik ya, nama dia bonita ya kan bonia, jangan-jangan kok nanti bakalan buat brand nama bonita? Ada dong? Tunggu ya Tunggu ya Gitu ya Ya asal unsul bonia ini kok tau gak dari mana? Asal unsul bonia ini dari tahun 1974 Tunggu ya? Ya yang ini yang buat si SS Chiang ya Orang Cina? Ya dia buat ini, dia orang Cina tapi dia tinggal di sini, dia orang Malaysia di sini, jadi yang pastinya jadi brand Malaysia dong Oh gitu, batut harga dia memang mantap Mantap Paling murah pun 800 Yang uniknya tuh, dia buat back bonia ini, atau wallet bonia ini, dia tuh sebelum umur 20 tahun Sebelum 20 tahun? Kita 20 tahun ngapain guys? Aku buat adik mama Dia udah buat brand sendiri ya Wow, keren banget, ada nomor telepon gak? Komen di bawah dong Kedua Sugar Daddy Sugar Daddy Gak apa-apa Gurau ya, gurau Oke, yang kedua itu adalah? Ada Munchi Munchi ini kayak makanan ringan untuk roti, ada yang Lexus tau kan? Pada tau Lexus ya? Oat Lexus, oatmeal Makanan diet Ada yang wafer juga yang music, dia punya nama Itu brand Munchi punya? Munchi punya Ada yang Seven Days juga yang ada Apa sih susah sih sebuah namanya? Cross Cross Croquake Ya itu ke cowok Ya itu dari Malaysia ya? Dari Malaysia punya Wah aku suka Lexus loh Ada yang coklat ya kan? Ada yang kacang gitu Dan oat pun sedap juga kan? Makanan orang diet Ya, karena aku gemuk Tapi Ternyata dari Malaysia Salud juga ya? Nama dia juga kan Munchi Munchi tuh kayak nama-nama Munchi luar gitu ya Ini cute juga ya kalau buat nama anak kita nanti Munchi Itu hanya gurauan aja ya kan? Gurauan belakang Gak salah di video kita buat gurau-gurauan Munchi ini banyak loh di ekspor ke beberapa negara Ya ada yang sampai ke Korea Selatan Ada yang ke China Ada yang ke Wow Singapura ada kan? Thailand Singapura pasti doang Singapura kan deket ya sama Malaysia Wow keren ya? Keren ya? Sudah di ekspor ke beberapa negara Jadi dia jadi kayak akrab aja sama kita Brand gitu sering kita beli juga ya Tapi aku tau Lexus Tapi aku gak tau itu namanya Nama brand itu Munchi Karena kita rasa kayak Lexus itu ya Lexus aja tuh punya brand gitu Enggak perhatikan Ingat Lexus aja Oat itu kan ya ingat nanya Oat Oat meal gitu aja Ternyata Munchi Next ada Paxen Oh Paxen? Ada juga? Ya semua pasti udah tau dong Paxen tuh Pastinya dong Paxen tuh kayak Kita rasanya tuh Itu tuh brand luar negeri ya Karena nama dia Paxen gitu Karena Bahasa Inggris tentunya Aku pernah masukkan Harga-harganya masih oke-oke aja lah Enggak mahal-mahal banget Dan barang-barang itu pun Aku ada beli baju dari aku datang sini Sampai sekarang masih Bagus Kualitas dia bagus Kualitas dia bagus kan Harga dia pun mantap Ada model juga Dia punya style tuh cantik Lantai satu ada Paxen Lantai lainnya ada Paxen juga Besar Besar Tapi gak nyangka juga kan Itu rupanya dari sini Malaysia punya Kena ingat kan Itu kayak brand Korea Pak 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 Canyol Itali-Itali gitu ya Dan Ini sudah ada cabang-cabangnya di luar negara loh Iya ada yang Jangan salah Ada yang sampai Indonesia Ada yang Korea Vietnam pun ada ya Myanmar Vietnam Oh di Myanmar ada? Ada Jangan salah sangka dong Myanmar Myanmar bukan kaleng-kaleng juga ya Ya selanjutnya itu adalah Dutch lady Itu susu loh Susu Bukan susu mama muda ya Tapi susu minuman Susu Dutch lady Itu namanya Dutch Belanda lady Always Namanya kayak ke Belanda-Belandaan ya Atau jangan-jangan ini susu perempuan Belanda Oh no Tidak Susu sapi kan Tapi kau pernah minum kan? Ya tentu dong Ya dong Dikilang lagi Sering banget minum tuh Banyak jenisnya Harganya pun oke kan 3 ringgit 3,5 ringgit Oke Tercangkau Sangat-sangat tercangkau Ya rasanya pun ada berbeda-beda Ada vanila Coklat Ada yang low fat Ada yang Apa? Mel Apa? Ya itulah itu Tapi aku selalunya pakai minum yang low fat itu Karena aku kan suka yang gitu Suka yang gitu Cukamu Ya Ya Keren ya Di Indonesia ada gak sih? Aku udah ada liat Si Dutch lady ada gak di Indonesia Atau Karena di Indonesia lebih sering ke Nestle ya kan? Iya Atau yang nonton video ini tau gak? Dutch lady ini ada gak di Indonesia? Nah Selalunya nengok Nestle ya Komen-komenin banget Oke next Yang selanjutnya tuh ada Fossel Fossel nih kayak brand untuk coklat ya Yang selalu kalau orang itu jalan-jalan ke apa? Wisata lah Wisata Bawa oleh-oleh Bawa buat tangan Kelangkawi Kelangkawi pastinya bawa coklat Fossel dong Belum pernah dapat Belum pernah dapat Nanti kita kelangkawi ya Oke Selepas bikin Kita kelangkawi beli Fossel Harganya mahal gak tuh? Ya terjangkau sebenarnya Standart Dia punya tuh Ada 2.50 sampai Rp.30 Ada yang sampai lah Uh Aku belum pernah Jadi siapapun yang ada disini Boleh lah kirim ke Selangor Fossel tuh Sedap Mantap Sudah pernah? Sudah pernah makan Kelangkawinya belum ya Ah Ajak dong Oke Next Next Selanjutnya Yaitu Makanan favorite aku Oh Tapi harganya memang gak ini lah Yaitu Susi King Susi King Ya Namanya pun udah ke Jepang-Jepangan kan Apa kain dari Jepang? Oh Iya Penemunya sih orang Jepang ya Tapi dia Resmi orang Indonesia Resmi orang Malaysia Sorry Dia itu orang Jepang Ya tapi tinggalnya disini Udah jadi keluarga negaraan sini gitu Malaysia ya maksudnya Dari dia ya Iya Patut lah nama dia sushi-sushi gitu Kau makan sushi? Bukan makan sushi Aku makan Tapi Gak terlampau minat lah Karena Ada jenis yang boleh dimakan Ada jenis yang boleh dimakan Ada jenis yang boleh dimakan Boleh diterima ya Namanya beda-beda ya Seleranya Tapi gak juga loh Susi King ini hanya boleh dimakan orang kaya No Kami hanya TKI boleh makan kok Jadi jangan salah sangka Oke Berikutnya Ada secret recipe Pastinya seorang udah tau dong Secret recipe Ulang tahun Secret recipe Harganya Paling murah tuh 75 ya Kan 70 Paling murah Ya harganya pun Standar ya Gak maaf banget gitu Ini dari mana? Ya ini dari Dato Steven Steven itu dari Ini Kelantan Oh dia dari Kelantan Tapi namanya kok kayak Agak-agak ke Barat-baratan ya Mungkin dia lebih suka orang Nama Steven Steven gitu ya Atau dia keturunan itu Enggak tau Enggak tau Tapi namanya Steven 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 ya Dato Dato apa Dato ya? Dato 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 Oh dia dari Kelantan Iya Oh secret recipe Ini udah Dia punya Ini udah Ke berbagai negara Udah sampai ke Singapura Ada yang ke Indonesia juga Ada yang ke Thailand Vietnam Filipina Banyak Sampai terlupa juga Sampai Tapi namanya kayak Rahasia banget Secret Resep rahasia Asih Resep rahasia Steven Steven Next ada Mary Brown Semua tentunya Tau juga ya Mary Brown ini di Mall-mall Atau buat Apa Gedai sendiri juga Banyak ya Mary Brown ini kayak Dia jualan ayam Burger Bahkan ada bubur juga Oh iya 28 Ada ice cream dia juga Ada juga Mary Brown Aku belum pernah Itu brand Malaysia ya Tapi nama dia tuh Mary Brown Itu kayak Inggris-inggris juga ya Iya Ini yang Penemu atau pembuaknya Pendirinya tuh siapa? Lawrence ya Apakah betul? Aku kadang ada dengok di tiktok Penemu-penemu Brand-brand ini Brand-brand Malaysia Kalau yang Mary Brown ini Lawrence Lawrence Betul enggak guys? Comment dong di bawah Mary Brown ini Sudah banyak outlet Atau cabangnya di Malaysia loh Cabang di Malaysia Atau ke luar negara Ke Eropa Ke Indonesia Oh di Indonesia pun ada ya Ada Pastinya dong kan dekatan ya Pasti sharing-sharing lah ya Kerjasama bukan sharing-sharing Hello Sharing is caring Oke Next teman-teman Selanjutnya itu Ada Big Apple Apple Namanya kayak Apple iPhone Tapi ini adalah Donut Dulu ini Mike Chan Mike Chan kalau enggak salah ya Orang itu dengan teman-temannya Kayak geng-gengnya lah Orang itu kayak Membuat Apa Donut Tapi ini belum famous sekali dulu Tapi setelah orang itu Makin Kayak makin giat Atau makin apa Makin giat mengerjakannya Di kota Damansara dulu ini Jadinya famous Sampai sekarang Dan Enggak salah loh Big Apple ini Sudah ada di Kamboja Di luar negara Wow Geren ya Dan Rasanya itu Dia ada topping-topping yang berbeda-beda Oke Next ada Ogawa 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 dari nama dia tuh Kayak nama-nama Jepang ya Ogawa Tapi sebenarnya itu Brand Malaysia punya Malaysia punya Yang didiru Itu Aku kayak pernah nampak lah di mall Iya di mall tuh banyak Dan Terus dia punya kayak Artis-artis yang iklanin pun Artis Cina ya kan Oh iya Tapi itu brand Malaysia Itu kayak tempat untuk duduk Di urut gitu ya Di urut-gurut-gurut gitu Oh itu dari Malaysia Wow Ogawa Kayak Oh ini Ciwa Kayak Jepang-Jepang gitu ya kan Oke teman Youtube Itu saja Brand-brand yang daripada Malaysia Yang mereka pikir Atau banyaknya orang pikir Daripada luar negara Yang boleh kita share dengan kalian Dan by the way Ini pun kita Ada yang baru tahu Ada juga yang sudah tahu ya Ada yang belum kenal juga Brandnya Hanya sharing saja Dan kita pun tidak membanding-bandingkan Daripada negara satu Dengan negara yang lain gitu ya kan Dan kita pun tidak membanggakan Oh Malaysia keren banget ya Ada brand kayak gini juga Juga kan Ya Kita seperti Asal dari Indonesia Yang menghargai juga tempat kita tinggal sekarang gitu kan Oke terima kasih ya teman Youtube Sudah menonton video kami Nanti aku ajak lagi dia Ini Masuk video aku Ya bonita lah Hmm Itu saja ya Ya itu saja yang kami tahu ya guys Nanti kalau ada yang Kami perlu tambahin Nanti kami mungkin buat di next videonya lagi Itu sekali Boleh juga kan request apa-apa aja yang mau kita buat Apa yang kami mau buat berdua Nanti boleh di request ya Ya So Kita jumpa lagi di next video teman-teman Aku Esther Aku Bonita See you Bye 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 bye